Sinteyong Targetkan Lolos Piala Dunia Polati Sinteyong menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berhenti setelah gagal lolos ke Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia gagal lolos ke Olimpiade setelah kalah 0-1 dari Guinea pada playoff 9 Mei lalu. Sayang sekali pada akhirnya kami gagal melangkah ke Olimpiade. Saya dan masyarakat Indonesia, pendukung Timnas dan juga para pemain, lalu PSSI dan juga Pak Erick Tohir, semuanya pasti sangat kecewa. Kata Sinteyong dilansir dari Instagram Timnas Indonesia. Akan tetapi, Indonesia di mata Sinteyong masih belum tamat. Kesempatan untuk tampil di kancah internasional masih ada di pundak Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu pun menilai Indonesia masih memiliki kesempatan ke Piala Dunia 2026. Tapi kami tidak akan berhenti. Selanjutnya, ada kesempatan ke Piala Dunia. Ujar Sinteyong Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Juni mendatang. Garuda Muda masih akan melawan Irak dan juga Filipina untuk ajang tersebut. Sinteyong pun akan berusaha membuat Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga. Dan Timnas Indonesia masih memiliki peluang cukup terbuka untuk melaju ke babak ketiga. Dan saat ini, Tom Haye dan kawan-kawan berada di posisi kedua grup F dengan total 7 poin. Sementara, hanya juara dan runner-up grup saja yang bisa tampil di babak ketiga. Respons Elkan Bagot setelah diserang supporter Timnas Begini respons Elkan Bagot setelah diserang supporter Timnas Indonesia karena absen di Playoff Olympia de Paris 2024. Bintang Liga Inggris ini maunya main untuk Timnas Indonesia adalah dua berita paling populer di tv1news.com pada hari Selasa 14 Mei. Pemain Timnas Indonesia Elkan Bagot mengunggah postingan di Instagram untuk pertama kalinya setelah menjadi sasaran hujatan sejumlah supporter. Ipswich Town tidak kunjung melepas ya dan sampai tengah berusia 21 tahun tersebut pun menjadi sasaran para supporter Timnas Indonesia setelah kekalahan kontra Guinea. Mereka pun membajiri kolom komentar akun Instagram Elkan Bagot selesai kekalahan kontra Guinea dan sampai tengah tak kunjung memberi respons. Lalu pada hari Senin 13 Mei malam, ia pun mengunggah sesuatu ke media sosial Instagram untuk pertama kalinya setelah kekalahan Timnas Indonesia U23 dari Guinea. Dia mengunggah foto terkininya sedang berlibur bersama kekasihnya selagi menutup kolom komentarnya di Instagram. Sinteyong Targetkan Lolos Piala Dunia Pelotih Sinteyong menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berhenti setelah gagal lolos ke Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia gagal lolos ke Olimpiade setelah kalah 0-1 dari Guinea pada playoff 9 Mei lalu. Sayang sekali pada akhirnya kami gagal melangkah ke Olimpiade. Saya dan masyarakat Indonesia, pendukung Timnas dan juga para pemain, lalu PSSI dan juga Pak Erik Tohir, semuanya pasti sangat kecewa. Kata Sinteyong dilansir dari Instagram Timnas Indonesia. Akan tetapi, Indonesia di mata Sinteyong masih belum tamat. Kesempatan untuk tampil di kancah internasional masih ada di pundak Timnas Indonesia. Pelotih asal Korea Selatan itu pun menilai, Indonesia masih memiliki kesempatan ke Piala Dunia 2026. Tapi kami tidak akan berhenti. Selanjutnya, ada kesempatan ke Piala Dunia. Ujar Sinteyong. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Juni mendatang. Garuda Muda masih akan melawan Irak dan juga Filipina untuk ajang tersebut. Sinteyong pun akan berusaha membuat Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga. Dan Timnas Indonesia masih memiliki peluang cukup terbuka untuk melaju ke babak ketiga. Dan saat ini, Tom Haye dan kawan-kawan berada di posisi kedua grup F dengan total 7 poin. Sementara, hanya juara dan runner-up grup saja yang bisa tampil di babak ketiga. Indonesia masuk POT 2 Piala ASEAN 2024 Pembagian POT Piala ASEAN 2024 sudah dilakukan dan hasilnya, Timnas Indonesia cuma muncul sebagai salah satu tim unggulan kedua saja. Mulai tahun ini, nama Piala AFF telah resmi berganti nama menjadi Piala ASEAN. Meskipun demikian, turnamen ini akan tetap diikuti 10 negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN termasuk Timnas Indonesia. POT pertama, Piala ASEAN 2024 diisi oleh Timnas Thailand selaku juara bertahan. POT itu pun juga dihuni oleh Timnas Vietnam yang menjadi runner-up dalam edisi sebelumnya pada tahun 2022. Sementara POT ketiga dihuni Timnas Filipina dan juga Timnas Singapura. Kemudian POT keempat, Timnas Myanmar dan juga Timnas Kamboja. Lalu POT kelima, Timnas Laos dan juga Timnas Pemenang Babak Kualifikasi. Piala ASEAN 2024 sendiri akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember mendatang. 10 perserta dibagi ke dua grup. Dan masing-masing kontestan akan bermain dua kali di kandang dan juga dua kali ditandang. Sebelumnya pada Februari 2024 yang lalu, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF meluncurkan logo dan nama baru untuk Piala ASEAN yang berubah menjadi Piala ASEAN mulai edisi ke-15 pada tahun ini. Kami akan terus memberikan pengalaman tak terlupakan kepada para penggemar dan menghadirkan kembali Piala ASEAN. Ujar Presiden AFF, Kim Samet, dinukil dari laman AFF. Drawing pengundian penyistihan grup Piala ASEAN 2024 akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Dan pengundian akan diadakan di Hanoi, Vietnam pada 21 Mei mendatang. 3 Rekor Bagus Tunggu Timnas Indonesia Timnas Indonesia akan menjamu Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 6 Juni. Kemenangan dibidik Timnas Indonesia demi meraih kemenangan. Sinteyong pun akan memanggil para pemain terbaiknya termasuk 17 pesepak bola yang merumput di luar negeri. Di urutan ketiga, lolos ke bebak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!